Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Wah, semoga di pagi hari yang cerah ini, kalian masih semangat belajar, walaupun kita masih menggunakan belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang Langkah menggambar batik. Wah, langkah menggambar batik, tapi kita menggunakan alpikasi paint. Siapa yang suka dengan menggambar batik? Nah, semoga kalian suka menggambar batik, tapi kita menggambar batik di alpikasi paint. Untuk melihat materi ini, anak-anak bisa membuka LKS Informatikanya di halaman 34. Di situ, sudah tertera langkah-langkah cara membuat atau menggambar batik di alpikasi paint. Tapi, sebelum kita menggambar batik di alpikasi paint, ada terlebih dulu, kita buka dengan doa. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapak kami. Marilah anak-anak kita misikkan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak Putra dan Bapak Kudus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapak Putra dan Bapak Kudus. Amin. Baik anak-anak, jika yang punya laptop atau komputer di rumah, anak-anak bisa meniru langkah-langkah seperti Pak Guru teratkan di video pembelajaran hari ini. Karena langkah-langkahnya di sini Pak Guru akan sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di buku LKS Informatika kalian. Jika yang tidak punya laptop atau komputer di rumah, kalian bisa menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Supaya bisa menambah pengetahuan kalian tentang cara menggambar batik di alpikasi pipe. Baik anak-anak, kita langsung saja buka alpikasi pipe. Wah, di sini Pak Guru sudah membuka yang namanya alpikasi pipe di peptom atau komputer kalian masing-masing di rumah. Oke, jika sudah dibuka, buatlah kotak besar dengan ukuran yang profesional menggunakan rectangle. Profesional ini sesuai dengan ukuran atau kreativitas atau kita menggunakan rectangle. Oke, sesuai dengan kebutuhan kalian atau kreativitas kalian. Oke, langsung saja buatlah ukuran kotak besar dengan ukuran dengan profesional menggunakan rectangle. Oke, ini sesuai dengan kebutuhan dan selera anak-anak. Oh, Pak, garisnya kok tebal ya? Hmm, bagaimana ya? Karena supaya garis tepi kotak ini tidak tebal. Oke, caranya kita akus dulu. Kita pilih size. Mungkin anak-anak sudah tahu. Kita pilih size untuk memperkecil ketebalan garisnya. Oke, jika sudah, pilih rectangle. Kita tarik seperti ini. Langkah-langkahnya. jika sudah, seperti ada garis betul-betul ini. Jika kurang besar, anak-anak bisa menarik di sisi kiri atas atau kiri bawah kotak ini. Atau ponjok kanan bawah, ponjok kanan atas. Nah, anak-anak bisa menarik seperti ini supaya dia terlihat ke atas. Oke, kita sudah, kurangnya sudah pas. Hmm, sudah pas ya. Klik di sembarang tempat. Oh, kita bisa menggunakan fungsi keyboard dengan menekan shift. Ya, kalian perhatikan. Jika kalian tidak menekan dengan shift, maka kotaknya kita bisa sesuai dengan selera atau pingin yang kita. Jika dia, ini tidak rapi ya, tidak beraturan. Jika kita menggunakan shift, kalian perhatikan, tekan fungsi keyboard shift, kemudian kalian tarik seperti biasa. maka dia kelihatan lebih rapi. Oke. Jika sudah rapi. Jika sudah rapi. Klik di sembarang tempat. Yang langkah ke selanjutnya, kemudian hubungkan sudut dengan lainnya secara silang. Menggunakan line. Hmm, menggunakan line. Caranya seperti ini. Oke. Kalian perhatikan. Dari sudut kiri atas, pojok atas ini, pojok kiri atas, kita tarik ke pojok bawah kanan. Oke. Kita tarik di pojok bawah tempatnya di kanan. Jika sudah, klik di sembarang tempat. Lakukan langkah-langkahnya sama pojok kanan atas. Kita arahkan kursornya. Kita tarik seperti ini. Tarik ke pojok kiri bawah. Oke. Jika sudah, klik di sembarang tempat. Kita akan melakukan. Kita tarik. Oke. Kita tarik dari atas ke bawah. Jika tidak pas, jangan panik. Oke. Seperti ada tanda kursor ini. Seperti ada tanda tambah. Ada anak panahnya. Anak-anak tinggal klik kiri tahan. Kemudian anak-anak geser seperti ini. Ingat kursornya seperti ada tanda tambah dengan anak panah menghadap ke atas ke bawah kiri dan kanan. Oke. Klik di sembarang tempat. Jika sudah, kita buat satu lagi. Oke. Kita buat satu lagi. Oke. Pas. Sekali ini pas ya. Mungkin anak-anak ada yang pas. Sangat hebat. Sangat luar biasa. Oke. Jika sudah pas, kita klik di sembarang tempat. Langkah selanjutnya apa Pak Guru? Langkah selanjutnya. kita akan membuat garis lagi. Buat garis lagi Pak Guru? Iya. Kita akan membuat garis lagi. Kita buat garis lagi. Caranya sama seperti tadi. Oke. Jika sudah pas, klik di sembarang tempat. Jika sudah pas. Kita tarik seperti ini. Sama langkah-langkahnya. Di sembarang tempat. Oke. Langkah-langkahnya. Sama. Oke. Sudah pas. Di sembarang tempat. Langkah-langkahnya. Sama. Iya. Maka terlihat seperti gambar yang ada di buku LKS kalian. Yang nomor 5 itu. Jika sudah, kita akan menggunakan namanya Icon Curve. Yaitu berfungsi, ada yang masih ingat? Berfungsi untuk membuat garis lengkung. Sedangkan Icon Line itu membuat garis lurus. Oke. Kita langsung saja. pilih yang namanya mohon maaf. Icon Curve atau Icon Curve. Kita akan membuat garis lengkungnya. Caranya bagaimana Pak? Caranya kalian tarik seperti ini. Kalian tarik garis lurusnya seperti ini. Oke. Jika sudah. Jika tarik garis lurus ini. Kalian lihat. Tinggal klik kiri tahan. Kemudian kalian tarik seperti ini. Klik Icon Line Icon Curve. Jika sudah. Langkah-langkahnya. Kita tarik garis lurus. Oke. Kita tarik di kiri. Oke. Kita tarik seperti ini. Kita tarik Sudah. Langkah-langkahnya sama. Tarik garis lurus. Seperti ini. Garis lurus. Ya. Anak-anak tinggal tarik seperti ini. Kita tarik Kita tarik set dulu. Kita unduh. Oke. Maaf. Tadi ada kesalahan dari Bapak. Jika kalian klik di sebarang tepat maka otomatis ya seperti ini. Bapak sarankan kalian pilih tarik seperti ini. Oke. Jika sudah. Kalian tarik seperti ini. Jangan di klik sebarang tepat maka nanti akan terjadi seperti ini. Jadi saran Bapak kalian klik ikon line kemudian kalian klik ikon curve atau lagi. Oke. Itu caranya supaya dia terlihat lebih hati. Pilih ikon line ikon curve Oke. Kita tarik lagi seperti ini. Angkahnya sama. Pilih ikon line untuk file tarikan selurus Oke. Sudah seperti ini. Oke. Kita tarikan selurus lagi. Seperti ini. Oke. Tiga ikon line akun curve seperti ini. Oke. Kalian bisa juga mengkliknya seperti ini jika kalian sudah selesai seperti ini. Kalian klik saja satu kali pada fungsi keyboard atau tospet laptop kalian seperti ini. Klik satu kali. Seperti itu. Ini kita bisa mampu besarnya kita tarik seputus-seputus ini. Oke. Sudah pas. Oke. Langkahnya sama. Balik seperti ini. Bagaimana? Apakah sangat sulit anak-anak? Semoga membuat batik di alifikasi file ini sangat mudah dan sangat menyenangkan anak-anak. Oke. Klik satu kali. Klik di sembarang keempat. Oke. Itu cara yang kedua. Atau kalian bisa klik icon line kemudian icon curve lagi. Itu cara yang pertama. Oke. Sudah. Klik satu kali. Klik di sembarang keempat. Oke. Pak, kok garis lurusnya? Ya, garis lurus. Harus membuat garis lurus supaya terus kita tarik seperti ini. Tinggal kita geser ke kiri atau ke kanan untuk membuat kelengkungannya. Oke. Lantung. Lantung. kita tarik lagi dari titik tengah ke pojok kiri bawah. Nah, ini titik tengahnya. Kalian bisa dari titik pojok kiri bawah ke tarik ke pojok ke titik tengahnya. Oke. Seperti ini ya. Bapak contohkan ada dari pojok kiri bawah ke titik tengahnya. Bisa juga. Tapi, Bapak lebih senangnya menggunakan dari titik tengah. Seperti ini. Maaf. Seperti ini dari titik tengah supaya dia kelihatan lebih rapi. Oke. Ini sesuai dengan selera kalian ya. Oke. Semoga tempat. yang memang agak sedikit lama cuman supaya lebih rapi harus teliti. Klik satu kali. Nah, macam ini kalian bisa memilih undo atau bisa menekan fungsi keyboard kombinasi CTRL plus Z. Oke. Kita pelangi. Tarik seperti ini. jika ada kesalahan seperti itu anak-anak bisa mengundo-nya. Atau mungkin yang lainnya sudah pada tahu fungsi dari undo itu apa dan redo itu untuk apa. Oke. Angkahnya sama. Masih sama. Oke. Jangan bosan ya. Menggambar batik. Supaya dia kelihatan lebih rapi. Oke. untuk saja karena kurang besar. Oke. Supaya berarti seperti ini. Oke. Tarik. Iya. 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 dari kiri tengah. Bapak lebih senang dari kiri tengah. Kalian bisa dari pojok kiri bawah atau pojok kanan atas itu tergantung selera kalian. Cara penarikannya. Nah ini bapak tarik dari selurus ya. Kalian perhatikan nah ini dari selurus. Sup. Jika sudah kalian tarik seperti ini. Buka ada yang mengalami kesulitan. Kita tarik seperti ini. Oke. Dikuti semangat tempat. Oke. Kita satu lagi. Oke. Terakhir. Oke. hampir sama seperti menggambar batik di buku gambar tapi ini di sebuah aktivitasi yaitu aktivitasi pipe. Kalau di buku gambar mungkin lebih mudah ya rakan-rakan ya. Tapi sama saja sih. ya memang harus sabar dan teliti untuk membuat batik di alfikasi pen ini. Dan kesabaran juga. Jika kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya kalian harus berulang kali latihan untuk membuat batik selain batik ini. Kalau kalian bisa membuat batik yang lebih dari ini sangat mantap anak-anak sangat keren. Sesuai dengan kreativitas anak-anak lagi. Oke. Satu lagi. Iya. Satu kali. Tepat di garis line-nya atau garis kurvanya. Seperti ini. Kalian perhatikan kursor bapak apakah mengkliknya satu kali di sini. Oke. Untuk membuat batik hari ini sudah selesai. Sekarang supaya batiknya lebih menarik kita akan memberi warna pada batik ini. Oke. caranya kalian lihat di poin 8 warnai dengan fill with color menggunakan warna-warna yang menarik. Oke. Warna-warna yang menarik di sini. Lihat. Tidak memakai warna teklat warna batiknya. Pilih fill with color. Oke. Untuk warnanya ini sesuai dengan kreativitas anak-anak. Oke. Sudah di sini bapak ingin memberi warna warna orange. Oke. warna orange. Ini sesuai dengan kreativitas anak-anak. Warna orange. Oke. Ini sesuai dengan kreativitas anak-anak warna coklat. Begitulnya. Oke. disini bapak hanya memakai dua warna. Itu warna orange dan warna coklat. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan ornament-ornament lain menggunakan dust, eyebrows, atau sapus sehingga tampilan batiknya lebih keren. bisa juga ditambahkan text di dalamnya. Oke. Seperti ini. Kita akan menambah ornament-ornamentnya. Seperti kita memakai brush. disini anak-anak bisa memilih kuasnya. Jenis kuasnya brush-nya. Kaligrafi seperti ada gambar pen, gambar pilok. Nah, ini kaligrafi brush 1, kaligrafi brush 2, airbus, oil box, crayon, marker, natural pencil dan watercolor brush. Tapi disini bapak akan menggunakan air brush saja. atau air brush. Nah, disini sesuai dengan selera anak-anak air brush. Oke, mana air brush? Disini untuk warnanya. Disini bapak warah intap coba ya. Coba dulu. Oke, ornamen-ornamen seperti ini. Oke, bapak ulangnya lagi caranya, langkah-langkahnya. Oke, bapak undur dulu. Disini anak-anak pilih brush. Kemudian anak-anak pilih yang namanya air brush atau brush. Disini sesuai dengan kreativitas anak-anak. Oke, sudah. Bapak memakai warna warna hitam untuk ornamennya. Kalau kita membeli aksesoris supaya jalan lebih menarik batiknya. Oke, disini bapak membeli ornamen-ornamennya seperti ini. Disini sesuai dengan kreativitas anak-anak ya. Ini bapak seperti ini bikinnya. Oke, Seperti ini sesuai dengan kreativitas anak-anak ya. Jika kalian ingin mengikut seperti langkah-langkah bapak, bapak persilahkan. Oke, oke. bagaimana apakah sudah melebih tampilan ornamen-ornamennya sudah keren pada batik yang telah kita buat ini. Ini hanya contoh mungkin anak-anak bisa membuat dia lebih keren lebih cantik. Wah, bapak tunggu hasil karyanya kalau jika kalian ingin mengirimkannya. Oke, jika sudah selesai untuk menambahkan ornamen-ornamennya di sini bapak akan memberikan nama itu namanya batik kris. Oke, dengan cara di sini anak-anak pilih yang namanya rectangle atau rounded rectangle atau rectangle ini sesuai dengan kesederah anak-anak Oke, bapak pilih rectangle saja ukurannya masih Oke, kita tarik seperti ini Oke, oke, sudah seperti ini langkah selanjutnya kita akan memberi warna di sini memberi warnanya sesuai dengan selera anak-anak di sini bapak memakai warna kuning supaya lebih nampak lebih cerah Oke, jika sudah pilih pilih color Nah, untuk perwarnaannya di sini anak-anak bisa sesuai dengan selera anak-anak jika sudah kita pilih di group tools ini icon text Oke, kita ketikkan sebuah kata batik untuk warna tulisannya di sini warna warna kalian blok dulu di color warna ini kita ganti dengan black Oke Sudah kalian bisa menekan enter besar enter 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 di mana pak enter ada terdapat di keyboard Oke Sudah enter lagi kita enter lagi ke E R G X kita lagi S batik keris jika sudah anak-anak bisa memperkecil seperti ini Oke supaya lebih rapi Oke kita umur dulu sudah masuk saja nah disini sudah selesai jadi kita ingin meng-copy ini langkah-langkah meng-copy meng-copy tulisan ini apakah langkah-langkahnya anak-anak sudah pada paham atau sudah mengerti cara-cara meng-copy gambar di aplikasi pain hmm pasti bingung atau ada yang sudah tahu jika yang tidak tahu langkah-langkahnya anak-anak menuju ke grup imax kemudian anak-anak pilih select klik satu kali disini sesuaikan ukurannya harus sama supaya dia lebih rapi disini oke oke jika sudah pas atau sudah rapi anak-anak bisa menuju grup clipboard pilih yang namanya icon copy kemudian anak-anak pilih icon paste oke jika sudah seperti ini jangan di klik sebarang tempat dulu ingat ketika sudah mempaste jangan di klik di sebarang tempat anak-anak klik kiri pada bagian mouse atau tospet laptop kalian klik kiri tahan kemudian anak-anak tarik seperti ini oke jika sudah pas oke kurang pas anak-anak bisa menggesernya sudah pas maka anak-anak boleh mengklik di sebarang tempat oke klik bisa mengempat satu kali oke langkah selanjutnya anak-anak bisa memberi nama kelas dan nomor absennya oke kita akan menyimpan gambar ini dengan cara klik icon save disini bisa caranya kedua bisa menggunakan fungsi keyboard kombinasi menekan ctrl plus s dan langkah ketiga memilih menu file oke pilih yang namanya save as kita pilih save as oke untuk frame name-nya kita ganti dengan perhatian up perhatian membuat batik jalan jangan lupa nama kelas dan nomor absen jika sudah pilih menu save untuk membuat batik kris di aplikasi file sudah selesai bagaimana anak-anak apakah pada proses penggambaran atau membuat batik krisnya sangat mudah atau sangat susah atau kebingungan semoga materi ini sangat menyenangkan dan sangat mudah dan mudah dipahami oleh kalian oke kita tepuk tangan untuk kalian semua semoga ya kalian masih semangat belajar oke kita tepuk tangan baik anak-anak karena di awal pak guru sudah membuka dengan doa maka di akhir kita harus tutup dengan doa supaya apa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua untuk doa penutupnya adalah doa salam mariah berilah anak-anak kita ambil sikap doa terbunuh salam mariah penuh terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat Yesus santa mariah bunda Allah doatlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu menikmati dalam bapak putra dan baik anak-anak karena di buku LKS informatikan kita sudah selesai penjelasan materi dari bab 1 sampai bab 3 semoga pada penjelasan pak guru kali ini bisa tersampaikan oleh kalian semua mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau perbuatan atau kata-kata bapak yang kurang jelas mohon maaf anak-anak karena tidak ada yang sekali lagi bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang bapak kurang jelas atau kurang sobat mohon maaf baik anak-anak sampai bertemu di materi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati